Anda kebijakan impor menjelang puasa dan lebaran ini tentu saja untuk menjaga agar harga komoditas pangan ini tetap terjaga yang biasanya ini tinggi ya jelang Ramadan. Selain itu juga untuk mengendalikan harga pangan yang biasanya bergerak liar di masa bulan puasa dan juga lebaran. Nah impor juga untuk mengisi atau menjaga stok pasokan atau suplai. Harga pangan yang merangkak naik ini biasanya namun ya tidak hanya perkara suplai saja tapi juga permasalahan di rantai distribusi. Selain itu aksi spekulan yang ambil cuan ini juga tidak jarang menjadi biang kerok tingginya harga-harga komoditas pangan. Sehingga mau tidak mau impor pun jadi kebijakan jangka pendek yang diambil oleh pemerintah untuk menekan harga. Contohnya saja komunitas bawang putih yang tadi sudah kita bicarakan ya yang akhirnya ini diambil langkah impor oleh pemerintah menyusul harga yang tidak kunjung turun. Walau Kementerian Pertanian ini kita tahu sudah terus menggelar operasi pasar sejauh ini sudah 90 ribu ton bawang putih digelontorkan lewat operasi pasar dijual dengan harga 18 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan Kementerian Perdagangan ini menginstruksikan agar importer ini untuk segera mengeluarkan stok bawang putih sisa importase mereka tahun lalu ke pasar untuk menekan harga ya. Yaitu sebanyak 115 ribu ton yang ada sisa impor bawang putih di tangan importer untuk mengamankan pasokan setidaknya dalam 3 bulan ke depan. Namun adanya di pasaran harga bawang putih tetap tinggi. Terima kasih.